baik syarat mengusap hub yang pertama ya kedua ketiga ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama ya jadi yang pertama yang disepakati oleh para ulama berwudu sempurna sebelum mengusap nya artinya ketika kita akan mengusap diatas hub kita terlebih dahulu telah berwudu di rumah gitu ya jadi misalnya saya ilustrasikan kita di rumah sudah berwudu sempurna membasu wajah membasu tangan mengusap kepala dan membasu kaki sempurna seperti wudu yang kita lakukan kemudian kita memakai atau memakai sepatu ya yang kita apa yang memang menutupi seluruh apa bagian kaki sampai apa sampai ke mata kaki gitu ya kemudian ketika kita sudah sampai di tempat kerja kita batal wudunya gitu ya jadi kita akan berwudu kembali maka kita diperintahkan setelah berniat membasu wajah ya membasu tangan mengusap kepala dan tidak wajib membasu kaki jadi hanya mengusap diatasnya saja mengapa karena wudu yang pertama kita sudah membasuhnya jadi kita sudah berwudu barulah kita memakai atau memakai sepatu ini semoga jelas bagian yang pertama syarat yang kedua yang disepakati pula oleh para ulama khubnya suci ya dan menutupi bagian wudu ya artinya sampai di atas mata kaki gitu yang ketiga khub bisa digunakan berjalan jadi jangan sampai misalnya khub itu baru dipakai beberapa langkah sudah sobek atau sudah koyak dan lain sebagainya ya jadi khub itu harus kuat dipakai berjalan gitu ya beberapa ulama bahkan menyebutkan harus sampai satu parsakh ya jadi artinya ya sampai beberapa kilometer ready kuat untuk dipakai berjalan gitu nah ini syarat pertama kedua ketiga ini relatif disepakati oleh para ulama ada pun syarat yang keempat dan seterusnya ada perbedaan di kalangan para ulama ya syarat yang keempat khubnya tidak boleh robek atau bolong nah ini sebagai ulama membolehkan asal robek atau bolongnya tidak terlalu besar gitu ya kecil gitu ya itu masih bisa ditolerir kemudian pendapat berikutnya yang juga ulama berbeda syarat khub mengusap khub itu khub harus dari kulit nah ini kalau dalam pendapat Imam Malik gitu tapi kalau pendapat Jumhur mayoritas para ulama dari madab Hanafi syafi'i ataupun hambali itu boleh selain kulit asal dia sama fungsinya seperti kulit dia tahan di bawah berjalan ya tidak mudah sobek nah ini menurut Jumhur ulama gitu kemudian khub tidak boleh dilapis gitu ya artinya memang kita pakai di kaki gitu ya namun beberapa ulama lain boleh gitu ya di dilapis ya asal nanti kita tidak membukanya gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.